Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anjong hasil Halo guys welcome back to my channel Tina Skyu untuk edisi hari ini di edisi hari minggu Saatnya Mbak Pita unboxing Seperti judulnya Mbak Pita akan unboxing Produk darinya Purbasari Ini adalah beli 2 dapet 5 ya temen-temen ya Ini adalah lip creamnya mereka Seperti apa? Kita langsung aja ke videonya Langsung saja kita buka ya temen-temen ya Jadi ini produk yang udah Mbak Pita beli Ini adalah lip cream Lip cream atau lip matte cream ya temen-temen ya Yang harganya murah muria banget Beli 2 kita dapat gratisnya 3 Jadi dapatnya 5 pieces aja Nah ini Mbak Pita langsung aja buka Jadi dia setnya dari 1 sampai dengan set nomor 5 Temen-temen ya Ini darinya Purbasari dan packagingnya Itu sangat-sangat luar biasa Safety banget bayangin aja Mbak Pita bukanya Jadi buka packaging yang bagian luar Kemudian nanti ada bubble wrapnya Panjang banget ada bubble wrapnya lagi Jadi 2 bubble wrap yang ditumpuk atau digulung Gitu temen-temen ya Baru deh kita ketemu 5 produknya Ini dia Jadi ada 5 produk 1, 2, 3, 4, 5 Ini udah kalian dapatkan Harganya murah muria banget Pengen tau harganya seperti apa Langsung aja cek di box deskripsi Mbak Pita tulis disana Mbak Pita belinya di toko orange Kalau misalnya di tiktok juga lebih murah ya temen-temen Ini kalian bisa beli ke tiktok Kalau misalnya di toko orange yang lebih murah Kalian bisa beli di toko orange saja gitu Dan ini dia nih produk-produknya Ada 5 ya 1, 2, 3, 4, 5 Kita langsung aja buka yang nomor 1 Langsung aja kita buka yang nomor 1 nya Dia seperti ini packagingnya nih Di bagian atasnya ada tulis nomor 01 yang Innocent Kemudian dia disini ada barcode-nya Ada tulisannya juga tentang Britney Dreamy Matte Lip Cream Dimana adalah lipstick cair yang ringan pada bibir Dengan hasil matte yang menghasilkan warna yang nyata Dan diperhatikan simpan di tempat kering Dan katanya hindari dari sinar matahari secara langsung Nah untuk bagian depannya dia seperti ini Tulisannya ada tulisan Britney Dreamy Matte Lip Cream Bangga produk Indonesia Darinya Purbasari Langsung aja kita buka Kalau dari packagingnya kita harus buka seperti ini nih Jadi dia masih di segel Karena sayang sama segelannya Di bagian sampingnya dia udah punya yang namanya Expired date-nya Itu pangda tanggal pada bulan 2 tahun 2027 Masih lama ya teman-teman ya 3 tahun lagi Maaf kita buka aja dari bagian bawahnya Karena bagian atasnya sayang Dan ini dia nih teman-teman Setelah kita buka packagingnya Seperti biasa di bagian wadahnya ini ya Atau tempatnya itu Dia udah tertulis expirednya Jadi kalau kalian mau buang kotaknya Nggak masalah teman-teman Dia seperti ini packagingnya tuh Wih cantik Britney Dengan Dream Lip Cream Dengan tulisan di belakangnya ada 01 Di bagian sudutnya Atau bagian bawah Dan dia ini warnanya seperti ini Ringan banget teman-teman Dan kalau ukurannya nih Cuma sebagai gini nih Kecil juga ya ternyata Ini berapa gram sih Kalau kita lihat dari packaging Oh iya ada 1,5 gram Pantesan kecil banget Karena seringan itu Jadi ini bisa dibawa kemana aja ya teman-teman Ini kayaknya travel pack juga bagus nih Ukuran travel size gitu Dan langsung aja kita coba Ini tanda-tandanya Kalau misalnya lip cream Atau lip matte Atau lip lipstick Belum pernah dipakai sama sekali Teman-teman ya Tuh bagian sininya tuh Masih bersih gitu ya teman-teman Ini emang udah kotor Karena mbak pita kocok tadi Nah dan di bagian sini nih Di bagian ini nih Di bagian kepalanya ini Di bagian bibirnya ini Tuh masih bersih banget Itu tandanya memang Belum pernah diganggu sama sekali Oke kita langsung aja nih Ini yang Ada baunya ternyata teman-teman Yang nomor 01 ini Ini kayak bau rasa coklat-coklat gitu ya Jadi enak banget Kalau mbak pita cium baunya Hmm rasa coklat pol Dan kita langsung aja coba Jadi kata orang nih Kalau mbak pita lihat di tiktok kemarin itu Kalau mau coba bentuk warna lipstick Atau warnanya lipstick itu lebih baik Jangan di bagian punggung tangan Atau di bagian sini ya teman-teman Tapi lebih ke teksturnya Yang pake jari aja Kita coba di jari kita Oke Ya seperti ini hasilnya Agak gelap gitu Karena sesuai dengan Innocent ya Hmm enak banget Coklat banget Coklatnya creamy Ini kayaknya enak dimakan ya Kita langsung aja coba Di bibirnya mbak pita Karena mbak pita ini Bibirnya bisa dibilang Kayak ada warnanya Hitam gitu ya teman-teman ya Agak sedikit menghitam Bibirnya kita coba aja langsung Benar-benar halus Kemudian juga Baunya lumayan enak ya teman-teman ya Karena rasa coklat tadi Yang seperti mbak pita bilang Kemudian juga nih ya nih Nih hasilnya seperti ini Dia warnanya bisa dibilang Warna nude banget Atau bisa dibilang kayak warna kulit sekali ya teman-teman ya Dan ini gampang banget Kalian aplikasikan Tuh di bibirnya mbak pita Kayak gini hasilnya Hah udah kering teman-teman Kalo dicoba gini ya Udah kering di bibirnya mbak pita Gak ada sama sekali kayak creamynya Tuh gitu Soat Dia nempelnya cuma dikit Gampang banget Keringnya tuh menyerap di bibir Pigmented sekali ternyata Tuh gak ada bekas sama sekali teman-teman tuh Mari kita coba lagi Bagian sini nih Kan lumayan putih nih ya Tuh Gak ada teman-teman Gak ada Wow Dia gampang sekali menyerap di bibir ternyata Pigmented sekali Ini nomor 01 ya Yang popular Ini yang 02 Kita langsung aja buka Dan kita lihat seperti apa Hampir mirip lagi nih Kayak ini yang 01 Kalo 01 dia warnanya seperti ini So kita coba yang 02 nya Ini mirip juga nih Sama kayak yang 01 tadi ya teman-teman ya Tapi dia Dia lebih nyengat lagi nih warnanya Ataupun baunya dia lebih nyengat lagi Dan lebih kayak apa ya Kayak lebih strong gitu loh teman-teman ya Baunya Kalo kita langsung coba aja Kalo kita langsung coba aja Di bagian nomor 02 nih Seperti ini Tapi dia sedikit agak lebih gelap Dibandingkan yang 01 tadi ya Nih Dia memang sedikit lebih gelap Tapi dia lebih berwarna Dibandingkan 01 tadi Kalo 01 tadi Dia warnanya nude ya teman-teman ya Kalo yang 02 Dia warnanya sedikit lebih gelap Tapi dia punya warna gitu Jadi gimana sih bilangnya Kayak ya gitu deh ya Warnanya dia seperti ini nih Untuk yang nomor 3 nya adalah Diva ya teman-teman ya Wih Ternyata Diva warnanya lebih merah Tapi teman-teman ya Dibandingkan kalo di bagian depannya Dia kayak gini Ini merah cabai nih teman-teman Ternyata Cabai-cabean guys Langsung aja kita buka Untuk yang nomor 3 ini Kalo 01 dan 02 tadi Baunya adalah bau coklat Yang lumayan strong ya Untuk nomor 02 Nomor 01 dia warna coklatnya Yang baunya agak soft gitu Kalo yang ketiga Untuk nomor 03 nih Yang Diva Wih merah banget guys Sama aja ya Kayaknya lebih Cuman dia agak lebih soft Dibandingkan yang nomor 2 tadi Yang strong ya Jadi wanginya Wangi Vanila Teman-teman Seperti itu Kita langsung coba aja Aplikasikan di tangan terlebih dahulu Atau di jari terlebih dahulu Wih merah guys Merah menyala Bangku Dia tiga kayak gini warnanya ya Kita aplikasikan ke bibir juga Ini kayak Kalo di kayak gini Gimana ya hasilnya Wih Enak nih Jadi tinggal kita Rapikan aja nih Pake tangan Atau pake jari ya Nih hasilnya seperti ini Teman-teman Yang nomor 03 Wah lumayan ngejreng juga Ternyata Wih Ini kayaknya Buatnya kalian yang suka banget Warna merah ya Ini disebut dengan Merah cabai ya Teman-teman ya Jadi merahnya menyala banget Kalo di bibirnya mbak pita Untuk yang punya kulit putih Ini kayaknya lebih ngejreng lagi Lebih putih terlihat Dan lebih refresh gitu ya Kalo misalnya punya kulit sawo mateng Juga cocok Jadi semua Skin tone Dia nih cocok banget Dengan warna yang nomor 3 ini Warna diva ya teman-teman Sudah mulai berwarna-warni Warna bibir saya ya teman-teman Langsung aja kita ke nomor 4 Ini yang Setnya adalah Playful ya teman-teman Playful Warnanya sedikit lebih soft Dibandingkan nomor 3 tadi Oh iya bener Warnanya lebih soft Dibandingkan yang nomor 3 tadi Jadi nomor 3 tuh Bener-bener kayak Warnanya merah banget Tapi lama-kelamaan Setelah kita uleskan di jari Dia warnanya Lebih kayak lebih pekat Ini bagus nih teman-teman Jadi kalo misalnya Kalian gunain terlebih dahulu Warnanya adalah Warna merah menyala Nanti kalo misalnya Kalian udah makan Udah minum Atau mungkin dia udah Oksidasi di bibirnya kita Ataupun udah menyerap Di bibirnya kita Biasanya itu kan berubah warna Jadi lebih kayak Lebih kalem Lebih enak dilihat gitu Lama-lama dia jadi warnanya pink Gitu ya teman-teman ya Dan ini kalo kita bersihkan Harus menggunakan Yang namanya Misal water ya teman-teman Karena dia gak bisa hilang Jadi dia gak bisa hilang Kalo gak bisa menggunakan Misal water Mbak Pita udah coba Gunain pake tisu aja Biasa pake air biasa Dia gak bisa hilang Jadi terpaksa harus Menggunakan Misal water Dan langsung aja Kita aplikasikan ke bibir Untuk yang nomor 4 Yang playful ya teman-teman Wih Dia langsung bisa Cuma 1 kali swatch aja Teman-teman Ternyata dia bisa Sempurna di bagian atasnya kita Dan yang terakhir nih Adalah nomor 5 Nih gambarnya seperti ini Ataupun warnanya seperti ini Teman-teman ya Yang setnya sweet Atau manis gitu loh teman-teman Kita langsung buka aja juga Wih dia lebih nude ya Warnanya lebih nude Dibandingkan yang lain Tapi nude nya agak mengemaskan Hampir mirip dengan jilbambak Pita Agak pusia-pusia gitu Tapi gak terlalu Pusia yang terlalu ngejreng gitu ya Teman-teman ya Gak malu-malu kucing gitu loh teman-teman Seperti apa sih Yang malu-malu kucing itu Langsung aja kita swatch Ke bagian bibir ya So guys jadi yang nomor 5 Saking sweetnya itu Kalau di bibirnya Mbak Pita Kayak gak kelihatan Gunain lipstick ya teman-teman Jadi dia ini kayak natural banget Gitu dengan warna bibir Dia warnanya adalah warna pink Tapi pinknya ini Pink yang lembut banget gitu teman-teman Bukan pink pusia Seperti bajunya Mbak Pita Jadi kayak warna dusty pink gitu ya Atau mungkin setingkat Lebih mudah daripada dusty pink Mbak Pita bingung Mengekspresikannya seperti apa Tapi yang nomor 5 ini Bisa digunakan kalian untuk touch up kembali Kalau misalnya kalian pengen Kelihatan lebih natural gitu teman-teman Jadi itu dia 5 produk Ataupun 5 set ya Dari Nyapur Basari Yang Britney Dreamy Matte Lip Cream Seperti ini teman-teman kotaknya Untuk bagian dalamnya dia Seperti ini teman-teman ya Ini kalian bisa beli Langsung aja klik di box deskripsi Mbak Pita tulis disana Alamat Shopee-nya Dan langsung aja Mbak Pita kasih linknya disana Semoga unboxing kali ini Bermanfaat untuk kita semuanya Terima kasih Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time And dadah Bye-bye 1, 2, 3, 4, 5 See you next time Bye-bye Terima kasih.